Hai Sobat Deduktif, kamu tau gak sih Presiden RI Jokowi Dodo baru saja membuat aturan yang mendukung agar jurnalisme di Indonesia lebih berkualitas? Raturan Presiden Republik Indonesia atau Perpres nomor 32 tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital atau Publish Rights untuk mendukung jurnalisme berkualitas rilis pada 20 Februari 2024 lalu. Apa sih tujuan Publish Rights itu? Perpres Publish Rights bertujuan mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan. Di dalam Perpres tersebut ditegaskan bahwa perusahaan platform digital wajib mendukung jurnalisme berkualitas dengan cara 1. Tidak memfasilitasi penyebaran komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan undang-undang pers. Yang kedua, memberikan upaya terbaik untuk memprioritaskan fasilitas dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers. Yang ketiga, memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers dalam menawarkan layanan platform digital. Yang keempat, melaksanakan pelatihan dan program yang mendukung jurnalisme berkualitas dan memberikan tanggung jawab. Yang kelima, memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas serta bekerja sama dengan perusahaan pers. Lalu, apa sih dampak yang akan dialami oleh media? Melalui peraturan ini, pemerintah akan menata ekosistem bisnis perusahaan digital yang sehat untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan hubungan dengan perusahaan pers. Perusahaan platform digital tidak akan menyebarkan konten-konten berita yang bertentangan dengan undang-undang pers, namun mengutamakan berita dari perusahaan pers yang terverifikasi. Jika terjadi sengketa antara kedua perusahaan, bisa mengajukan upaya hukum di luar peradilan berbentuk arbitrase atau alternatif penelesaian sengketa secara independen yang difasilitasi oleh komite. Perpres juga mengatur pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi komite yang bersumber dari organisasi pers, perusahaan pers, bantuan dari negara, dan atau bantuan lainnya. Jadi harapannya industri jurnalistik bisa lebih sejahtera dan terhindar dari plagiasi. Kira-kira informasi apa lagi yang perlu kita bahas? Yuk, tulis di kolom komentar! Terima kasih telah menonton!